Oke guys jadi ini hari ini hujan lebat ya guys ya agenda ngisi udah selesai Isan mau tunjukkan kepada teman-teman bagaimana kumbung insan saat hujan lebat ya guys ya Jadi kumbung saat hujan lebat keadaannya seperti ini guys Wah gelap ya guys ya banjir Nah ini guys kondisi hujan lebat kumbung insan memang selalu banjir ya guys Karena memang bagian belakangnya itu basah Nah tapi walaupun banjir walaupun hujan lebat tapi insan tetap melakukan proses penyiraman guys Karena apa? Karena cuaca tadi siang itu terik ya guys ya panas Kemudian kondisi jamur pun tidak terlalu basah jadi kondisi jamur kering Dan sebab itulah insan harus tetap melakukan penyiraman Walaupun di bawah banyak air ya guys ya Dan pertanyaannya bang kalau banyak air gitu apakah ada pengaruhnya di jamur? Nah sedikit banyak pasti ada ya guys ya Yang pertama itu daya tahan raknya mungkin bisa lebih cepat rapu Ataupun tidak bisa tahan lama ya guys ya karena sering kerendam Kemudian yang kedua mungkin ada jamur-jamur liar yang terbawa air Sehingga bisa masuk ke dalam kumbung teman-teman Nah itu juga menjadi salah satu penyebab kontaminasi jamur Ataupun penyebab hama yang menyerang jamur Kemudian yang berikutnya adalah kumbung ya bisa jadi kotor ya guys ya Harus dibersihkan kalau airnya sudah surut harus dikeringkan Tapi ya kalaupun tidak ada tempat lain Ataupun harus terjadi seperti ini ya tidak apa-apa sih guys ya Memang ada efek sampingnya ada penyebabnya ada dampaknya Tapi ya tidak apa-apa juga sih guys Kemudian kenapa tetap dilakukan penyiraman saat walaupun hujan itu tadi ya guys ya Kita harus menggunakan filling Jadi bukan berarti kalaupun hujan deras Hujan lebat itu jamur tidak perlu Ataupun bagelok tidak perlu disiram Itu salah ya guys ya Jadi kita harus menggunakan filling kita dalam menjalankan usaha ini guys Jadi kalau bagelok kondisinya kering Walaupun di luar hujan Nah itu tetap harus disiram Supaya kualitas jamurnya bisa tetap bagus Dan pinheadnya yang tumbuh itu tidak kering Kemudian bagelok yang memang harusnya tumbuh itu tetap bisa tumbuh Karena dia tidak kekurangan air Karena yang hujan itu memang di luar ya guys ya Bagian dalam kumbung ini ya tidak kena hujan Cuman memang hawa dinginnya masuk ke dalam kumbung Nah jadi kalau hawa dingin ataupun kelembapan dari luar itu Tidak cukup untuk melembabkan bagelok Jadi tetap harus disiram ya guys ya Terutama buat teman-teman yang wilayahnya panas Ataupun kumbungnya seperti ini Pakai seng biasanya itu lebih lama menyimpan hawa panas Jadi teman-teman harus bisa lebih sensitif lagi Dalam menjaga kelembapan Ataupun menjaga suhu di dalam kumbung teman-teman Nah makanya permukaan bagelok jangan sampai kering Kemudian jamur juga jangan sampai terlalu kering Karena kepanasan dengan suhu yang lumayan hangat Karena jamur memang sukanya suhu lembab dan dingin Dan disini pun walaupun tadi sudah hujan lebat Sampai banjir-banjir tapi hawanya itu masih hangat ya guys ya Di dalam kumbung Sebab itu harus memang didinginkan lagi dengan melakukan penyiraman kabut Mungkin itu aja guys video kali ini Sekedar informasi bahwasannya penyiraman tetap butuh Walaupun musim hujan Walaupun sampai banjir-banjir ya guys ya Kita jumpa di video yang berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya